Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel AM Pro Di video kali ini saya tidak akan melakukan rekaman Tapi saya akan membuat tutorial Cara mengkoneksikan soundcard dengan DAW pada laptop Kenapa kita perlu mengkoneksikan antara soundcard dengan DAW yang kita miliki Yaitu agar nantinya DAW yang ada di laptop kita itu Bisa membaca atau menangkap sinyal audio dari soundcard pada saat melakukan recording Artinya jika soundcard belum terkoneksi dengan DAW Maka sinyal audio yang dari soundcard itu nanti tidak bisa masuk ke dalam track yang kita buat Jadi percuma kita melakukan recording Bagaimana cara mengkoneksikan antara soundcard dengan DAW yang kita miliki Simak terus video kali ini Yang pertama-tama kita harus mendownload audio drivernya terlebih dahulu Saya menggunakan soundcard dari Behringer Yang tipe WMC22 Jadi nanti saya akan mendownload drivernya untuk soundcard ini Untuk Behringer WMC22 Nanti linknya saya kasihkan di deskripsi Jika teman-teman mau download silahkan download aja Tapi jika teman-teman mempunyai soundcard berinder Yang di atasnya yang kayak tipe WMC404HD itu Audio drivernya beda Soalnya kemarin teman saya juga punya soundcard WMC404HD Jadi pakai audio driver yang saya miliki Yaitu hasilnya itu tidak bisa terbaca Oke kita langsung saja ke laptop Cara menginstal audio drivernya Jika file nya sudah di download Jika file nya sudah di download nanti jadinya seperti ini Bentuknya bentuk rare nanti tinggal di extract aja Caranya klik kanan Lalu pilih extract hair Kebetulan saya sudah meng-extract nya Jadi saya tidak perlu meng-extract lagi Kalau belum nanti extract aja loh teman-teman Nah file nya nanti jadinya seperti ini Di folder Behringer Nanti buka aja langsung Terus buka lagi Behringer nya yang ini Terus pilih setup Yang di bawah layang ini Buka aja nanti Tunggak klik kanan Terus pilih run as administrator store Kemudian tunggu Pilih bahasa Lalu oke Terus kemudian pilih install the driver Ini karena saya sudah meng-install nya Jadi ada tulisan install the driver Kalau belum nanti install aja Pilih yang install Klik aja install nya Nah tunggu Terus ini ada perintah untuk Memasukkan Kabel USB dari sound card Ke laptop nya Jadi kita disuruh masukin Kabel USB nya Ke laptop Yang dari sound card itu Biar nanti bisa melanjutin Ke installation Tapi gak semua sound card Gak semua audio driver Disuruh kayak gini Nanti kalau misal Pakai sound card yang lainnya Pas lagi mau install Audio driver nya Kalau gak ada kayak gini Gak apa-apa Soalnya kalau tipe yang UMC 404 HD itu Gak ada perintah disuruh Masukin Kabel kayak gini Jadi nanti langsung Kalau di install Jadi kalau yang UMC 404 HD Ikutin aja Saya tunjukin caranya Kayak gini Kita pertama Kita colokin dulu Kabel USB nya ke sound card nya Kayak gini Nah kemudian yang ini nanti ke laptop Nah colokin aja ke lubang USB pada laptop nya Kalau sudah tersolok Kalau sudah tersolok Nanti langsung Lanjut installasinya Ini cuma gampang banget Gak ribet Gak ribet Cuma karena yang tipe ini Suruh masukin ke USB aja Kalau sudah Kita pilih aja Yang ini Yang repet letter ini Gak apa-apa Kemudian kita buka DAW nya Saya pakai studio 1 Kita tunggu dulu Sampai Terbuka Ini lagi Ngecan Kalau sudah Kita pilih Ke Menu Yang Configure audio device Yang Nah ini Yang ini Configure audio device Lalu Yang Windows ini Kita ganti Audio device nya Ganti ke Yang tadi kita install Behringer Sudah Nah yang ini Kita klik aja Pilih Tunggu Nah sampai berubah Lalu kita Klik OK Udah 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 ganti Nanti kita tinggal Recordan aja Sudah selesai Terima kasih Sudah Mau menonton Semoga Bermanfaat Amin Amin Tunggu Bermanfaat Yang